Kenalin, nama aku Andre Putra Dewan Syak. Di movie ini, aku bakal berperan sebagai Andre, di mana aku adalah murid pindahan. Kenalin, nama aku Muhammad Dimas Abillah. Di movie ini, aku berperan sebagai Dimas juga. Ya, seperti biasa lah, aku berperan sebagai ketua kelas. Nama aku Salsa Kauden Abillah. Di sini aku akan jadi Salsa, yaitu ketua geng yang anggotanya cuma tiga orang. Ini ada si bocil anggotaku, namanya Hana Lutfiahwian. Di cerita ini, namanya juga tetap Hana. Minasan, konnichiwa. Kenalin nih, aku Mimpta Tauhid. Jadi, di movie ini, aku bakal jadi Mimpta juga. Aku Tio Rahel. Di cerita ini, nama aku tetap Tio. Aku anggot tagi Salsa bersama dengan Hana. Aku Christopher Daniel Sembolon. Di movie kali ini, aku bakal menjadi guru, yaitu Pak Daniel. Seorang guru matematika di satu sekolah SMT. Peran aku di sini, gak gilir-gilir amat sih. Jadi, enjoy movie-nya ya. Di suatu pagi yang indah, Hana, Tio, dan Salsa berkumpul untuk membahas sesuatu. Terima kasih. Seminggu telah berlalu, hari silin pun telah tiba. Murid-murid pun mulai berdatangan. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi tandanya upacara akan segera dimulai. Pada satu pacara, tampaknya Hana dan Salsa tidak memakai topi, sehingga mereka dihukum oleh guru. Pil masuk pun berbunyi. Hana, Tio, dan Salsa langsung bergegas kembali ke kelas. Pak Daniel memulai pelajaran dengan menjelaskan tentang Pitagoras. Pak Daniel memberikan mereka PR di akhir pelajaran. Setelah tiga hari berlalu, Pak Daniel kembali masuk ke kelas mereka untuk menjelaskan tentang Pitagoras. Lalu, Pak Daniel masuk ke kelas bersama murid baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, kita hari ini ada kedatangan baru, kamu silahkan perkenalkan diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Nama saya Andri Putra Dewansyah, Biasa Dutangga Andri. Saya berasal dari SMP 2 di Bandung. Woy, kok ngomong sama siapa? Sama lantai ya? Cowok kok letoy banget. Tegak lah berdiri tuh. Kau kira ini ngecipta. Woy, bising kali kalian. Kalian sama anak baru, bukan yang kayaknya apa atau apa. Malah kalian marah-marin kayak gitu. Kalian lebaran kertas, emang memang. Pak, marah ini pak. Kamu silahkan dari belakang. Dari istirahat kembali bergeri. Ini adalah jam makan siang. Tapi sebelum kelas Pak Daniel selesai, Ia memberikan tugas kepada murid-muridnya. Setelah beli masuk kembali bergering, Pak Daniel menyuruh satu persatu ke depan muridnya untuk menyelesaikannya. Anak-anak, tugas tadi udah dikerjain? Ya, pak. Kita cek sama-sama ya. Ya, pak. Salsa, cepat kamu kerjain sama satu. Salsa, cepat kamu kerjain sama satu. Salsa, cepat kamu kerjain sama satu. Iya, pak. Salsa, cepat kamu kerjain sama satu. Salsa, cepat kamu memberikan jawabannya. Andri, soalnya kamu benarkan jawabannya. Iya, pak. Masa kamu mempercayai suara kemudian yang gak bisa? Kira-kira atau kamu suara? Beri, kamu sedangkan duduk Eh, ngapain kamu duduk? Padahal di sini berdiri Di sini saya dulu Mau berdiri sampai jam saya selesai Dalam makan siang mulai word-daring Ini saatnya bagi mereka untuk istirahat Kali ini, Andre makan bersama dengan Dimas dan Mefta Akan tetapi sebelum istirahat, geng selesai melabar Andre Woi anak baru itu jatuh masuk sekolah ini apa? Emang ada sekolah ini apa? Apa? Awas ya lo gak duat sama panik Gue bantai lo sama bapak lo, lo bisa apa? Bapak gue polisi Yaudah, orang datang ke rumah aja, bong-bong waktu Yaudah, bun Kami boleh gak duduk di sini? Boleh, duduk aja Udah kan, Andre santai aja, gak mungkin mereka ngaduin keburu masalah aspele kayak gitu Gak akan yang mereka berani ngaduin kok Kalo misalkan mereka ngaduin kasih tau kami aja, santai Los kalo misalkan kau nanti mau duduk sama kami tarik aja meditumu ke depan, gak apa-apa itu Emangnya boleh? Santai aja Makasih ya Mif, makasih ya Dim Tiga hari telah berlalu, sebelum kelas pak Daniel kemarin usai, pak Daniel memberikan mereka PR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana, keburukan perpulian di atas kemudian bapak Baik pak Nana, Tio Saka, kenapa kalian tidak mudah buat kalian? Nana, kenapa kalian berjalan PR kamu? Jangan jujur Jadi gini pak, kemarin Salsa saya sama Tio nyuruh Andre mejen PR kami, tapi dia gak ngerjain Sekarang ke nomor tiga, maju ke depan Nomor tiga, berdiri disini sampai badan saya selesai Berarti Dari istirahat pertama berdering Geng Salsa sedang menuju perjalanan ke kantin dengan sebuah obrolan mengenai Andre Tapi sebelumnya, mereka melabrap Andre dulu Lalu, mereka pergi ke kantin Masa aja si Andre itu Sampai kali aku berdiri tadi gar-gar si Andre Berarti malu banget Kalo di film-filmnya, dengan Benji kan ditemukan kira-kira ke si Andre Iya dulu ga sih? Dari, tentu mba apa dia, kena si Andre Oke Dari, sini dulu dong Ya pak dan sejak itu mereka menjadi sahabat yang tak dapat terpisahkan jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari drama tersebut adalah kita jangan sesekali meremehkan orang apalagi sampai membuli mereka karena akibat dari bullying sangat merugikan kita semua mulai dari depresi sampai ada yang bunuh diri kita juga disini harus sabar dan mau memaafkan orang balaskan dendamu dengan prestasimu bukan dengan gayamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati